Pemirsa sebuah minibus yang membawa bahan bakar minyak menggunakan cirigen hangus terbakar di kawasan Jalan Simpangpet, Kabupaten Naganraya. Mobil jenis Sinova ini terbakar diduga akibat tetesan BBM sehingga menimbulkan percikan api. Beginilah video amatir sebuah minibus hangus terbakar di kawasan Jalan Simpangpet, Kecematan Kuala, Kabupaten Naganraya. Mobil yang membawa BBM jenis Pertalit ini terbakar usai keluar dari sebuah SPBU. Api yang semakin berkobar dan asap hitam pekat membuat kepanikan warga, apalagi lokasi kebakaran mobil sangat berdekatan dengan perumahan warga. Melihat kondisi tersebut, petugas gabungan dari BPBD TNI Porit dan dibantu warga sekitar berjibaku memadamkan api yang berkobar di badan mobil. Api baru berhasil dipadamkan setelah satu jam kemudian. Peristiwa ini bermula saat mobil yang dikemudikan oleh Ali Muddin usai membeli BBM menggunakan jirigen di sebuah SPBU. Namun tiba-tiba di dalam perjalanan, percikan api muncul dari belakang mobil dan menyambar ke bagian depan. Beruntung sang sopir selamat dari peristiwa tersebut. Untuk mengetahui penyebab kebakaran mobil yang diduga membawa BBM ilegal tersebut, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian dan memasang garis polis lain. Dari hasil penyelidikan sementara, kebakaran dipicu akibat detesan BBM yang mengenai kenal pot mobil sehingga menimbulkan percikan api. Selain itu, polisi juga telah mengamankan 5 jirigen bensin pertaleg yang berhasil diselamatkan saat kebakaran. Polisi juga akan memeriksa pemilik mobil atau sopir yang diduga membeli BBM menggunakan jirigen untuk diperjual belikan tersebut. Dari Kabupaten Nakan Raya, Absah Ainyus melaporkan.